hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata mulai Hai pisang goreng crispy kita ikuti bagaimana cara masaknya Oke cara masak pisang goreng crispy yang simpel cepat dan lezat pastinya nah ini ada 40 40 atau 40 ya pisang yang saya sudah saya kupas ini saya gunakan kalau di Indonesia itu mungkin kepo ya kepo super gitu kepo yang besar itu Hai ini ada tepung roti ini ada tepung beras ini sayang tambahkan konstat satu sendok ya dikira-kira saja sedikit itu untuk celupan ini kita tambahkan sedikit garam ini dia sekarang sedikit saja terus kita tambahkan air kasih sedikit dulu terus kita aduk hai 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 jangan terlalu encer dan jangan terlalu pekatnya kalau kurang nanti bisa ditambahkan airnya nah sampul tepung tadi ya tidak terlalu pekat dan juga tidak terlalu encer seperti ini silahkan dicoba cek rasa dulu kalau mau ditambahkan gula bisa tapi sedikit saja bisa jangan terlalu banyak ya nanti cepat gosong kalau terlalu banyak kalau saya saya kasih garam sedikit karena saya rasa pisangnya udah manis ya Hai nih pisangnya saya potong-potong pisangnya ini sesuai selera saja teman-teman saya potong jadi tiga seperti ini tiga keping maksudnya tiga layer nanti dipisahin seperti ini kayak kipas gitu ini saya gunakan tangan saja ya biar lebih mudah seperti ini habis dicelupkan langsung dimasukkan di tepung rotinya ini nah ini saya sudah mulai panaskan minyak ya saya rasa Pak minyaknya udah mempanas setelah diguling-gulingkan di tepung roti ya tepung panir tepung roti langsung digoreng dengan api pelan-pelan gitu lanjutkan yang kedua kita goreng dua-dua dulu ya jangan lupa untuk membalikkan ya biar tidak kosong nah ini dia hasil penggorengannya yang besar-besar yang tadi ya ini crispy banget teman-teman luar narkubi crispy tapi dalamnya itu lembut karena pisangnya udah juga udah matang ya sebenarnya terlalu matang sudah ya Nah ini tadi sisanya tepungnya itu saya jadikan satu terus saya gunakan untuk goreng sisa pisangnya tadi ini ya ini masih kecil-kecil ini masih belum selesai gorengnya ini sisanya saya ginikin jadi banyak cara dalam menggoreng pisangnya bisa kecil-kecil sesuka hati Bagaimana cara kita memotongnya kalau ini saya cuman potong serong-serong karena pisangnya besar jadi saya potong jadi empat terus tepungnya tadi saya jadikan satu terus tambahin air sedikit gitu nggak terlalu encer nggak terlalu pekat yang pertama tadi telah apa ya dikasih lebih encer karena masih di gulung-gulung sama tepung panirnya tadi ya tepung roti jadi kalau sudah jadikan satu seperti ini harus agak sedikit pekat gitu biar biar bisa melekat ya ini saya mau menggoreng sisanya ini ya ini dia pisang goreng crispy ala rifania ya goreng ini pisangnya kematangan jadi yang nggak terlalu perfect ya tapi enggak apalah masih bisa dimakan teman-teman ini masih crispy juga nih dalamnya empuk buat kalian kalau bikin pisang goreng jangan pilih pisang yang terlalu matang teman-teman nanti teksturnya mesti ada hitam-hitamnya gitu ya terima kasih yang udah nonton jangan lupa like subscribe dan komennya see you on the next video keep healthy happy semangat terus untuk berkarya semoga kalian semua diberikan suksesan kedepannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati